assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita masih membahas tentang berkaitan tentang inscape teman-temannya nah disini untuk kali ini adalah bagaimana cara kita memberikan format ya yang begitu banyak seperti IPS JPEG PNG AI PDF dan sebagainya ya menggunakan inscape nah disini Alhamdulillah teman-temannya di minggu itu tadi saya menang dua kali ya blue palemeto sama dengan devalai low group nah pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita menyerahkan file itu menggunakan inscape sedangkan biasanya kita menyerahkan file IPS AI dan sebagainya nah disini teman-teman ya kita lihat ya konsepnya seperti ini yang sudah saya buat beberapa hari yang lalu ya kemudian logo ini sangat sederhana teman-teman ya sederhana mungkin yang membuat konsep ini kuat adalah dengan adanya tali tambang ya di dalam ini karena semuanya desainnya sudah disiapkan apa namanya berikutnya seperti ini bulat dan sebagainya dan kemudian ya hampir desainer membuat seperti ini cuman saya sendiri yang beda ya memasukkan membuat konsep ini lebih kuat mungkin ada di pada pada talinya ini teman-temannya nah sekarang kita lanjut teman-temannya untuk membuat format ataupun file yang kita serahkan ke klien pastikan semua teks ini sudah berbentuk 4 ya jangan sampai masih bentuk teks nah contohnya disini bisa kita lihat bagian view lalu kita pilih spil mode kemudian kita pilih spil nah disini temannya buktinya bahwa teks ini sudah berbentuk 4 semuanya ya kemudian stroke disini juga saya jadikan 4 ya nah disini sudah 4 semuanya jadi pastikan ya ketika kita sebelum sebelum kita menyerahkan filenya kita periksa dulu jangan sampai ada yang cacat ya kalau kita kerja rapi seperti ini kemungkinan besar nanti refit ordernya bakalan masuk ya karena dia melihat dari segi kedispilian kita sama yang dan juga dari segi ketelitian kita nah kita lanjut teman-temannya disini pertama di teks ini ya saya akan Union terlebih lebih dahulu ya di sini nah sebentar ya setelah kita update 4 kita and group langsung kita Union saja ya karena disini saya lupa jadi kita pilih satu-satu lagi disini nah kalau sudah kita pilih 4 lalu kita pilih Union nah disini sudah bergabung lalu kemudian ya kita buat beberapa versi karena dimintanya warna biru kita kasih alternatif kita duplikat saja disini oke lalu yang bengkern ini kita kasih warna biru sesuai dengan warna ini ya Nah kemudian sih yang ini tadi ya ini kita kasih warna warna putih kemudian tadi teksnya kita kasih warna biru seperti ini nah kemudian yang di luar ini juga ini bukan stroke teman-teman tapi sudah menjadi part ya awalnya saya membuatnya pakai stroke ya tapi kita jadikan ke-4 lagi kemudian teksnya ini juga seharusnya sudah kita Union ya kita Union kita kasih warna putih ini juga sama ya kita kasih warna putih seperti ini kemudian tali nah untuk kali ini juga tentuannya sudah saya jadikan eh stroke to part ya stroke to part oke selanjutnya tinggal kita kasih warna putih mungkin disini semuanya warna putih oke lalu yang berikutnya kita duplikat lagi yang ini ya kita kasih alternatif buat CH nya yang sebagai nilai plus nya kemudian disini kita kasih warna putih warna hitam ya warna hitam pekat lalu lalu kemudian ini kita kasih warna hitam juga seperti ini nah ini berwarna hitam nih sekarang kita duplikat lagi ini kita kasih disini nah sekarang kita input ya kita kita balik ya disini ini warnanya top mungkin ini kita kasih warna putih ya ini kita seleksi aja disini nah sudah ini alternatif empat buah termenya ini akan saya buat jpeg nanti ya file-nya jpeg nah untuk adonnya sendiri saya disini menggunakan 1000 x 1000 pixel ya kalau sudah ini tinggal kita duplikat saja disini ctrl D kita bawa kebawah nah ini saya kasih nama saja teman-teman ya nah untuk ini saya kasih nama saja ya jpeg disini ini nanti untuk PNG PNG nanti ada dua versi untuk PNG teman-teman ya nanti saya akan lihatkan hasilnya nah untuk PNG ini backgroundnya akan saya hilangkan seperti ini nah ya disini ya kita coba lihat ya nanti ada dua versi PNG sama tapi ada beberapa nanti yang membedakan ya kita duplikat lagi wawah kebawah seperti ini nah untuk IPS nanti cukup kita file ini saja ya di sini kita buat yang ini ya kita shift ya tangan shift kita pilih kita bolongin ya di sini untuk kita kita bolongin ini sama juga kita bolongin lalu yang berikutnya adalah kita buat satu lingkaran lagi untuk PNG juga di sini kita buat lingkaran ini seperti ini tadi ada lingkaran di sini ya kita lihat speed mode nah ini lingkarannya nggak jadi tadi tahap dulu ini kita kasih warna putih kita bawa ke belakang seperti ini nah kita ketengahkan nah jadi disini semacam backgroundnya ini lepas ya disini kita kasih lagi jaraknya nah seperti ini lalu kita duplikat lagi kita bawa ke sini kita bawa ke belakang kita kasih warna biru lalu kemudian yang berikutnya kita duplikat lagi kita tingkat sini lalu kita kasih warna putih kita bawa ke belakang oke lalu berikutnya satu lagi ya mungkin disini kita duplikat untuk warna yang beda ya di sini warna kebalikannya ini kita kasih warna hitam nah sudah jadi teman-teman ya inilah adalah file yang akan kita berkasihkan ke lch1234567891011 jadi 11 file ya nah sebelumnya ini kita grup dulu ya kita grup di sini di sini saya akan gunakan citramanik sebagai alat exportnya ya untuk AI nanti saya akan gunakan dari terminal ini ya dari linuxnya nah untuk teman-teman yang menggunakan Windows nanti mungkin ada cara lainnya yang untuk export ke AI belum pernah saya coba ya cara ini kita lihat kita grup segesa maaf nah ini belum kena nih ini kita coba grup lagi di sini pastikan background yang belakang ini juga kena ya seperti ini karena kalau kita exportnya ini harus full ya dengan backgroundnya yang transparan ini juga disini ini disini nah sekarang kita akan buat ya ID nya pertama kita disini pergi ke objek lalu kita pilih objek propertis disini nah objeknya disini kita pilih dulu yang disini nah disini akan kita kasih nama temannya ID nya disini BP pastikan yang ini sudah terseleksi ya sudah terseleksi terseleksi BPJ BPJ satu ya disini set ini kita copy aja kita bawa disini ini kita kasih nama BPJ2 set BPJ3 nah sekarang sudah selesai teman jangan lupa setelah selesai kita buat ini kita save ya kita save lalu kita buka disini nama softwarenya adalah citramanik ya citramanik disini ini sudah ada versi terbarunya temannya versi gelap seperti ini ya lalu kemudian kita buka oven oven SVG disini kita klik tadi namanya dimana disini 9 kontes winner ya disini terkasihkan ya ini pastikan namanya sudah tepat temannya kita klik open disini nah lalu kemudian disini bagian dan ID pattern yang kita kasih ini tadi ya apa namanya tadi disini BPJ BPJ1 ya BPJ1 ini kepanjangan dari blue flametho caliston ya disini kemudian untuk jepek kita klik saja disini lalu kemudian untuk divi nya disini saya kasih 300 ya dan disini akan saya kasih 96 ya maksimalkan saja kemudian kita akan simpan dimana nih contohnya kita simpan di home aja lah ataupun disini kita cari ya flametho lalu kita klik disini nah untuk karena ini untuk kita uji ya kita klik new folder saja disini ya tes nah disini kita saja tes kita klik open disini kalau sudah tinggal kita klik start export nasi cepat sekali temannya ya please enjoy your coffee nah jadi suruh ngopi terlebih dahulu oke selesai sekarang BPJ2 disini BPJ2 ataupun teman-teman untuk jadikan ini sekaligus lah ya misalnya disini kita jadikan PNG dan juga jefek tinggal kita checklist disini ya nah sekalian WPS1 PDF ya kita buat seperti ini tadi untuk BPJ1 ya kita export disini nah udah selesai kemudian untuk yang BPJ2 34 ini kan sama nih untuk EPSnya ini nggak perlu ini nggak perlu cukup satu saja ya untuk EPS tadi yang bagian ini saja nah untuk yang dua ini cukup kita export melalui untuk format PNG dan jefek aja lah ya kita export disini nah kemudian untuk yang ini ya kita kasih disini BPJ2 tadi kita pakai yang PNG dan jefek saja disini nah kemudian kita lanjutkan BPJ3 export lagi yang ini oh disini oh disini mungkin belum nih nah ini belum nih ya nggak mau karena belum muncul disini BPJ3 kita set kita set S kontrol S ya disini nah kita test lagi nah sudah berhasil kemudian kemudian disini kita klik lagi untuk yang 4 ya BPJ4 kita klik export lagi nah ini kita lakukan sama teman-teman ya tadi yang ini cukup kita jadikan PNG aja ya karena backgroundnya nggak ada ya sama disini tadi BPJ5 ya tinggal kita kasih BPJ5 sama dan karena ini kita pakai yang PNG aja jadi jefeknya kita hilangkan saja ya disini kita export lagi nah ini sama teman-teman ya kalau ini kita pakai ini berarti ini BPJ8 ya tinggal kita export lagi disini nah ini anggap kita sudah sama caranya sama teman-teman ya 8 disini kita export lagi nah sekarang ini sudah anggap kita sudah selesai lah teman-teman ya disini karena sama kita ambil sampel satu saja kemudian yang berikutnya adalah untuk AI disini nggak ada AI ya ada illustrator jadi ini kita close saja kita gunakan disini ya kita pergi ke folder tadi disini kita buka foldernya plametho tadi disini pastikan disini pada folder disini ada area kosong kita klik kanan disini kemudian kita pilih action ya lalu kita pilih open terminal disini nah lalu kemudian ya pastikan sini sudah warna hijau dan sama dengan folder yang kita tempatkan tadi lalu kemudian disini kita klik L7 ya kepanjangan dari langit ke 7 export lalu kita pilih namanya disini palmetho kita enter saja kemudian kita masukkan disini tadi nama id-nya BPJ1 misalnya kalau sudah tekan enter pada keyboard ya nah sekarang disini kita akan lihat teman-teman ada beberapa pilihannya sebenarnya tadi kita untuk export bentuk format JPEG dan PNG juga bisa lewat sini ya karena disini ada 1234 ada 11 pilihan nah disini kita akan pakai yang AI saja karena tadi di citramanik nggak ada AI kita klik disini ini angka delapan kemudian kita tekan enter ya Nah disini kita pilih RGB saja tekan satu ya lalu kita enter lagi dia akan membuat folder nanti enter nah disini foldernya sudah terbuat teman-teman ya sudah mulai muncul folder baru disini masih working ya nanti kalau sudah selesai nanti akan terlihat ya apanya disini nah ini sudah jobnya sudah selesai ya sekarang kita akan klik disini nah sudah ada atau ada tiga file karena kenapa disini sampai tiga tadi kita masukkan BPJ1 karena sebelah 10 dan sebelah sini juga ada angka satunya maka nanti nah buat teman-teman nanti nggak mau sampai double 3 ini silahkan dibedakan aja namanya bpc1 ini karena satu ini 10 juga ada angka satu bpc juga ada angka satu maka dia akan terbaca di angka satunya nampak teman-teman nanti bisa diubah misalnya langsung namanya aja plamento ya di bagian pas kita ngasih ID di Inkscript tadi ya Nah seperti itu lalu kita disini kita akan coba lihat teman-teman ya paling yang sudah siap disini yang disini ada bentuk jpeg ya 1234 tadi kemudian di PNG juga ada empat disini nah lebih malah ya ada 12346 ada yang berisi tengahnya ya di sini ada yang kosong lalu kemudian untuk EPS juga sudah ada untuk PDF tadi juga sudah siap yang bentuk CMYK nah CMYK disini warnanya agak lebih kusam yang berbanding eh yang PDF tadi ya yang bukan CMYK lalu kemudian yang AI juga sudah kita siapkan file-nya Nah kalau sudah tinggal teman-teman nanti klik kanan disini kita pilih kompres lalu kita here as jeep ya nanti hasilnya akan seperti ini nah file ini akan kita serahkan ke klien nantinya ya pada teman-temannya mungkin sampai disini dulu video yang singkat ini semoga segala dan kekurangannya bisa dipahami teman-teman ya Oke saya Hendrik ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati